Jadi bagaimana dengan rencana menjodohkan Kak Mariam dengan Kak Darian? Arka sangat antusias. Aku belum berhasil membujuk kakak. Huh. Prisa tampak kesal. Em, gimana kalau malam ini kita mempertemukan mereka? Arka memberikan ide. Aku gak yakin kakak mau. Jawab Prisa. Untuk urusan itu biar ayah yang handel. Perkataan ayah membuat Prisa dan Arka senang. Terima kasih kasih ayah. Prisa memeluk ayahnya. Tapi Mariam sedang di kafe sekarang. Sahut mama. Nanti sore ayah akan suruh dia pulang. Sahut ayah. Membuat semua orang tenang. Ayah melanjutkan pekerjaannya. Mencuci motor. Ibu membuat kek untuk Arka. Arka sangat suka brownies. Sedangkan Prisa dan Arka mengobrol berdua di ruang tamu sambil membahas rencana untuk menjodohkan Mariam dengan Darian. Di kafe. Sementara itu di dalam kafe, Mariam sudah duduk berdua dengan Susi. Mereka mengobrol saling curhat. Hei, ada apa? Kenapa mukamu ditekuk begitu? Susi bisa melihat wajah Mariam yang kusut. Ah, apalagi kalau aku sudah sangat kesal mendengar cibiran tetangga. Raut wajahnya tampak senduh. Sabar. Ya, nanti kalau Firza sudah balik, kamu pasti akan segera dipinangnya. Goda Susi yang membuat Mariam menggerutu kesal. Apaan sih? Aku rasanya sudah akan mengakhiri penantianku. Haah. Desah, Mariam. Apa? Kamu yakin? Susi tak percaya. Matanya melotot. Hei, kenapa melotot padaku? Kesal, Mariam. Aku tahu seberapa besar rasa cintamu untuk dia. Bahkan, kamu sudah menantinya selama-selama 10 tahun. Apa kamu yakin akan melupakannya? Susi merasa sangat tak percaya dengan apa yang didengarnya. Hem. Aku yakin. Aku bosan mendengar tetangga yang terus menghinaku, perawan tua. Hah. Kembali mendesah. Ia juga sih. Tapi, apakah ada kabar sama sekali dari dia? Nol besar. Sejak perpisahan itu, aku sudah tak bisa menghubunginya. Mariam kembali mendesah. Obrolan berhenti saat pelayan datang membawa makanan. Mereka makan dengan lahapnya. Selesai makan, mereka kembali mengobrol. Canda tawa tercipta dalam obrolan mereka. Mariam bisa melupakan sejenak, kesedihannya saat ini. Aku ke toilet dulu sebentar, ujar Susi. Oke, jawab Mariam. Tiba-tiba seseorang duduk di depannya, setelah Susi pergi. Maaf itu tempat duduk temanku. Mariam tersenyum dengan sopannya. Sepertinya, aku pernah melihat dia. Dimana ia, Mariam tampak sedang berpikir. Pria itu tersenyum. Tapi sekarang kosong. Menatap dalam ke arah Mariam. Dek, entah kenapa jantung Mariam berdetak sangat kencang. Dia gugup dan merasa canggung. Mariam memalingkan wajahnya ke sembarang arah. Dia salah tingkah. Ditatap seperti itu oleh pria yang tak dikenalnya. Temanku sedang ke toilet. Sebentar lagi datang. Mariam masih sopan. Pria itu tersenyum kembali. Bukannya pergi dia memanggil pelayan. Tolong bersihkan meja ini. Perintahnya, saat pelayan tiba. Baik tuan. Pelayan itu tampak hormat. Siapa dia? Tapi, sepertinya dia orang yang berkuasa. Pikir Mariam. Meja sudah bersih. Tuan, bahkan Anda sudah membuang minuman punya temanku yang masih belum habis. Mariam mulai kesal. Nada bicaranya sedikit ketus. Benarkah? Aku akan menggantinya. Pria itu menyeringai. Lalu memanggil pelayan kembali. Dia memesan minuman untuknya dan untuk Susi. Setelah minuman datang, pria itu meminumnya. Cara minumnya begitu elegan, dia pasti orang berpengaruh. Mariam menilik penampilan pria di depannya. Tampan, gagah dan semua yang dipakainya barang berandet. Dia bisa menyimpulkan, kalau pria ini pasti orang kaya. Dek, tiba-tiba saja hatinya berdenyut nyeri. Garis wajah pria itu sedikit mirip dengan Firzah. Kenapa? Apa kamu menyukaiku? Sampai menatapku sedalam itu. Pria itu seperti sedang menggoda Mariam. Menakutkan bagi Mariam. Dia berkata dengan dingin dan ekspresi yang datar. Aura yang ditimbulkannya juga terasa seperti di kutub utara. Dingin dan mencekam. Itulah yang dirasakan oleh Mariam saat ini. Jangan sok, kepedean. Mariam menyeruput minumannya sampai habis dalam sekali tegupkan. Dia gugup. Susi lama banget, cepat datang. Kamu harus menyelamatkanku dari pria asing ini. Dalam hati Mariam. Mariam sesekali menunduk. Dia merasa pria di depannya sedang memperhatikannya. Dia merasa risih. Ada apa di bawah? Kenapa matamu selalu melihat ke bawah? Pertanyaan pria itu membuat Mariam kesal. Sabar, Mariam, sabar. Teriak Mariam dalam hatinya. Tidak ada. Tapi aku tidak suka dilihatin pria asing sepertimu. Jawab Mariam dengan lembut, namun penuh penekanan. Heh. Pria itu terlihat tersenyum kecut, lalu menyeringai sinis. Dia memanggil pelayan menanyakan bilnya. Lalu pergi meninggalkan Mariam. Huh. Dasar pria aneh. Untunglah dia sudah pergi sekarang. Gerutu Mariam. Tidak lama kemudian, Susi kembali dari toilet. Kenapa lama sekali? Mariam sangat kesal pada Susi. Kenapa marah? Susi merasa kebingungan, karena tiba-tiba saja Mariam terlihat kesal padanya. Huh. Tadi ada seorang pria duduk di tempatmu. Dia pria yang aneh. Kesal Mariam. Lalu, mana dia sekarang? Sudah kuusir. Jawab Mariam. Membuat Susi tak percaya. Kau bilang mau membuka hati untuk pria lain. Tapi nyatanya, kamu seperti itu. Huh. Kesal Susi. Mariam hanya tersenyum getir dan garuk-garuk kepala. Ia juga. Heheh. Mariam terkekeh geli pada sikapnya sendiri. Sementara itu, pria itu memperhatikan Mariam dari kejauhan. Dia tersenyum, manis dan menarik. Sepertinya aku menyukainya. Huh. Mendesah. Lalu pergi meninggalkan kafe. Tak terasa waktu sudah sore, terdengar suara nada dering dari ponsel Mariam. Telpon dari ayah. Bisik Mariam kepada Susi. Halo. Yah. Pulang sekarang. Tut. Tut. Hanya itu yang keluar dari mulut ayahnya. Dia langsung menutup panggilannya. Huh. Desah Mariam. Apa kata ayahmu? Tanya Susi. Dia penasaran, karena raut wajah Mariam terlihat kesal. Ayah menyuruhku pulang. Yok, kita pulang. Mariam berdiri dan meminta bil kepada pelayan. Maaf Nona. Semua sudah dibayar. Jawab pelayan. Dengan sopannya. Sudah dibayar. Susi dan Mariam bersamaan. Iya Nona. Jawab pelayan kembali. Siapa yang membayar? Mariam dan Susi kembali bersamaan bertanya. Tuan Darian Nona. Jawab pelayan. Tuan Darian siapa? Mariam tak merasa punya teman bernama Darian. Dia menatap Susi. Apa dia temanmu? Tanya Mariam dengan penasaran. Tidak. Mungkin pria yang kau ceritakan tadi. Jawaban Susi membuat Mariam semakin penasaran. Emangnya kenapa dia membayarkan pesanan kita? Mariam sedikit tidak suka. Mereka pun melenggang keluar dari kafe. Mungkin dia menyukaimu. Jawab Susi dengan merasa senang. Apaan sih? Mariam menjawab dengan ketus. Mariam dan Susi menaiki taksi online yang berbeda. Mereka mempunyai tempat tinggal yang tidak searah. Mariam sudah sampai di rumah. Arka sudah tidak ada. Dia sudah pulang. Assalamualaikum. Mariam mengucapkan salam yang dibalas seluruh anggota keluarga. Mereka duduk di ruang keluarga. Ayah membuka obrolan. Mariam, apa kamu mau mengabulkan permintaan ayah? Tanya ayahnya dengan tatapan yang lembut. Tentu, jika itu bisa membuat ayah senang. Semoga saja bukan tentang perjodohan. Huh, dalam hati Mariam. Dia sangat tegang saat ini. Jemarinya saling meremas saking gelisahnya. Ayolah kak, kenapa gugup begitu? Prisa pindah tempat duduk di samping Mariam. Prisa memeluk kakaknya agar tidak terlalu gugup. Cek, seperti bicara dengan orang asing saja. Sama ayah sendiri kamu gugup. Ayah menggelengkan kepalanya. Hehehe. Mariam tertawa kecil mendengar perkataan ayahnya. Mama hanya diam. Dia tidak ingin ikut campur. Semua terserah Mariam saja pikirnya. Yah, bagaimana kalau aku menolak saja? Aku gak mau dijodoh-jodohkan seperti ini. Mariam memasang raut wajah memelasnya, berharap agar ayahnya mau membatalkan perjodohan ini. Mariam, ini bukan perjodohan. Tapi, hanya perkenalan. Jika kamu tidak suka, kamu bisa menolaknya. Jadi, lebih baik temui dia dulu baru kamu membuat keputusan. Ayahnya berkata dengan nada yang lembut. Huh, sama saja. Ayah, teriak Mariam, dalam hati tentunya. Mana berani dia membantah ayahnya. Dia adalah anak yang penurut. Huh, akhirnya Mariam hanya mendesah kesal. Ini semua ulahmu, Prisa. Kesal Mariam, menatap kesal kepada adiknya. Prisa hanya terkekeh. Ikut denganku ke kamar. Aku ingin mendengarkan tentang pria itu. Pergi meninggalkan ruang keluarga setelah pamit kepada orang tuanya. Kini Mariam dan Prisa sudah duduk di atas kasur di kamar Mariam. Katakan seperti apa orangnya. Mariam masih menatap Prisa dengan sedikit kesal. Ayolah, Kak, buka hatimu itu. Apa kakak mau menunggu terus orang yang tak pasti? Dia ada di hadapanmu saat ini. Terimalah dia. Prisa bergelayut manja di lengan kakaknya itu. Di depanku, siapa? Aku bahkan belum bertemu dengannya. Dengan ketusnya. Namanya Darian. Menurut Arkadia itu tampan dan gagah. Dia pengusaha sukses. Dia termasuk orang yang sangat berpengaruh. Dia tinggal di Belanda selama ini. Hanya sesekali pulang untuk urusan bisnisnya. Prisa menerangkan dengan sangat antusias. Kalau dia tampan dan kaya, pasti banyak perempuan yang menyukainya bukan? Kenapa harus aku segala? Masih tetap dalam mode kesalnya. Menurut Arka, dia itu selalu menolak setiap wanita yang mendekatinya. Sehingga, Prisa tak melanjutkan perkataannya. Dia bingung. Sehingga apa? Katakan. Dengan sinisnya. Kak, udah dong ngambeknya. Apa kakak tidak sayang padaku? Kakak ingin membuatku menunggu pacarmu juga. Prisa memasang wajah sedihnya. Matanya berkaca-kaca. Prisa. Mariam menatap sendu ke arah adiknya itu. Dia memeluk Prisa, sementara Prisa menyeringai di pelukan kakaknya. Maafkan aku kak, aku jadi berkata seperti ini. Dalam hati Prisa, maafkan kakak yang terlalu egois. Kakak akan menemui dia, meski berat hati. Benarkah? Terima kasih kak, tersenyum lebar. Tapi katakan, kamu mau bilang apa tadi? Penasaran. Penasaran. Mariam dan Prisa sudah duduk saling berhadapan. Sebenarnya kata Arka, dia digosipkan penyuka sesama jenis. Suaranya pelan. Apa? Mariam terkejut. Lalu, kamu mau menjodohkan aku dengan seorang homo? Cek-cek. Mariam berdecak kesal. Kak, itu kan cuma rumor. Belum tentu juga kali. Prisa berusaha meyakinkan. Tapi, kalau dia selalu menolak wanita, bukankah artinya rumor itu benar? Kali ini Mariam menyeringai sinis. Kak, Prisa tampak gelisah, takut kakaknya berubah pikiran. Baiklah aku akan tetap menemuinya. Tapi, kalau dia menolak jangan kecewa ia. Tersenyum. Hah, setidaknya aku menemuinya dulu. Toh, pasti dia akan menolakku. Dalam hati Mariam, dia senang. Sementara di tempat lain Arka sedang sibuk membujuk Darian agar mau menemui Mariam. Ayolah kak, temui dulu dia. Siapa tahu dia tipemu. Gak mau. Kesal Darian, Arka sudah membujuknya hampir dua jam. Aku harus bagaimana lagi? Ah, aku tahu. Menyeringai. Ting, sebuah pesan gambar masuk ke ponsel Darian. Darian membuka aplikasi pesannya. Dilihatnya pesan masuk dari nomor Arka. Apa-apaan ini? Kamu masih belum menyerah juga. Lalu membuka pesan gambar itu. Matanya menatap foto wanita yang sedang duduk di sebuah sopa. Foto itu diambil secara candit. Darian menatap foto itu dengan tatapan yang datar. Baiklah, aku akan menemuinya. Dengan dinginnya. Lalu dia pergi meninggalkan Arka. Dia mau mandi. Yes. Arka sangat senang. Dia yakin Darian akan menerima Mariam. Itu terbukti dari sikap Darian yang langsung berubah ingin menemuinya setelah melihat fotonya. Arka segera menghubungi Prisa. Halo, gimana sayang apa berhasil membujuk kakakmu? Tanya Prisa. Tentu saja aku berhasil. Sepertinya semua akan berakhir baik. Kamu gimana? Jawab Arka sambil tersenyum lebar. Sayangnya Prisa tidak bisa melihatnya. Aku juga udah berhasil membujuk kak Mariam. Dengan antusias. Senyuman lebar tersungging di bibirnya. Kalau begitu malam ini jam 7 ajak kakakmu ke restoran yang biasa kita datangi. Oke. Arka sudah tidak sabar ingin segera mempertemukan Darian dengan Mariam. Oke. Jawab Prisa. Mereka pun mengobrol cukup lama di sambungan telpon. Sementara itu Darian sudah beres mandi dan bersiap. Dia berdiri di balkon sambil menatap ponselnya. Disentuhnya ponsel itu sesekali, dia tersenyum. Mungkin kita memang berjodoh. Ternyata dia sedang menatap foto Mariam. Darian tersenyum mengingat pertemuan pertamanya di supermarket. Mereka tak sengaja bertabrakan. Mengingat pertemuan keduanya di sebuah kafe, Mariam tampak kesal padanya. Nanti malam akan menjadi pertemuan ketiga kita. Aku tak tahu bagaimana reaksimu. Menyeringai, dia sudah memikirkan sesuatu. Apa kamu seperti yang lainnya, atau tidak? Aku akan tahu nanti malam. Gumamnya kembali, menutup ponselnya. Lalu berjalan keluar dari kamar. Tampak Arka masih sedang mengobrol di telponnya. Arka segera mengakhiri panggilannya saat melihat Darian menghampirinya. Kak, kamu sudah siap? Arka tampak heran, melihat jam di tangannya yang menunjukkan pukul setengah enam sore. Ayo kita temui gadis itu, sekarang. Dengan penuh pendekanan. Tapi aku sudah mengatakan jam tujuh malam, Kak. Tak percaya Darian seantusias itu. Aku tak peduli. Ayo kita jemput saja di rumahnya. Perkataan Darian begitu mengintimidasi. Baiklah, tapi aku belum mandi. Garuk-garuk kepalanya, bingung. Yang mau kencan itu aku bukan kamu, jadi kamu gak mandi juga gak apa. Kembali mengintimidasi. Tetap saja, aku kan mau ketemu pujaan hatiku juga. Aku gak ngangka kakak bisa bersikap seperti ini. Baru suka wanita pertama kali, jadinya bertingkah memalukan seperti ini. Cek-cek, gerutu Arka, tak percaya tingkah konyol kakak sepupunya yang terkenal dingin itu. Akhirnya Arka mengalah. Dia ingin menghubungi Prisa untuk memberitahukan perubahan rencananya. Tapi, Darian melarangnya. Gak usah diberitahu biar jadi kejutan. Kata Darian sambil menyeringai. Hah, oke. Arka melongo kaget. Senyumanmu itu aneh menurutku, bukannya terpesona gadis-gadis malahan bakal jadi takut. Cibir Arka dalam hatinya. Mereka pun pergi dengan dua mobil. Darian ingin hanya duduk berdua saja dengan Mariam nantinya. Belum ketemu udah bucin gitu, gimana kalau udah ketemu. Ternyata kak Mariam mampu menaklukkan singa jantan itu. Hehehe, Arka tertawa sendiri di dalam mobilnya. Sementara itu Darian mengemudi dengan santainya. Namun, mimik wajahnya nampak datar dan dingin.